Intro PT SIS JobSight Atmo, salah satu perusahaan nasional bergerak di bidang pertambangan memberikan beasiswa kepada anak muda berprestasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tegah. Kali ini sebanyak 20 orang mahasiswa berasal dari kawasan Dering Satu Perusahaan namun jadi mahasiswa politeknik negeri Banjarmasin mendapatkan beasiswa Indonesia Bright Future Leader atau IBFL. PT SIS JobSight Atmo, salah satu perusahaan nasional bergerak di bidang pertambangan memberikan beasiswa kepada anak muda berprestasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kali ini sebanyak 20 orang mahasiswa berasal dari kawasan Dering Satu Perusahaan namun menjadi mahasiswa politeknik negeri Banjarmasin mendapatkan beasiswa Indonesia Bright Future Leader atau IBFL. Biasiswa disalahkan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin Johnny Riyadi di Aula Multimedia Poliban Banjarmasin serta Cip Operasional PT SIS Atmo, Eko Iswanto, One Business Development Manager PT Sabta Indra Sejati, Nandam Mariam, Jelang Tengah Hari Senin 26 Agustus 2024. Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin Johnny Riyadi, Wetokuni Prima TV menyatakan terima kasihnya pada PT SIS Atmo yang telah memberikan beasiswa pada mahasiswanya untuk kedua kalinya setelah sebelumnya diberikan di batch pertama pada tahun 2023 kepada 30 mahasiswa. Johnny Riyadi memadakan, kerjasama ini adalah bukti kepercayaan dari PT SIS Adaro Energi Indonesia kepada Poliban Banjarmasin demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta berperan aktif dalam pembangunan daerah Kalimantan Selatan maupun di seluruh Indonesia. Sebenarnya kerjasama ini kami mulai sejak tahun kemarin. Jadi, batch pertama itu kan ada 30 mahasiswa yang kuliah di kami pada saat ini itu seperti sampaikan oleh Pak Eko Barusan, itu kan dari wilayahnya Adaro, itu dari Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Itu 30 orang. Kemudian untuk yang batch keduanya ada 20 orang. Dan itu menyeber di semua prodi yang ada di kami. Tapi pada khususnya yang lebih banyak mereka pilih itu adalah prodi petambangan. Mampat yang dirasakan untuk poli sendiri, Pak, setelah ada MOL ini? Mampatnya luar biasa bagi kami. Pertama, ini adalah suatu kepercayaan dari PT SIS Adaro. Anak-anak itu kan kuliah di kami. Ini suatu kepercayaan luar biasa kepada kami. Dan ini juga bisa dilihat sama masyarakat. Tentunya kan poli ban ini bisa berperaktif tentunya di dalam membangun bantuan kita. Khususnya di Kabupaten Tabalong dan juga itu berperaktif di dalam pembangunan Indonesia. Cep Operation PT SIS Admo Eko Iswanto memadahkan bantuan yang diberikan pada generasi muda yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yaitu Barito Kuala, Hulus Sungai Utara, Barito Timur hingga Barito Selatan dan tujuannya untuk menyiapkan tenaga-tenaga muda terbaik untuk masa depan. Kedua puluh mahasiswa tersebut nantinya akan berkuliah di program Studi Teknik Listrik Elektronika, Alat Berat hingga Prodi Teknik Pertambangan yang sudah melalui tahapan seleksi dan diikuti ratusan mahasiswa. Program IBFL tersebut ujar Eko Iswanto adalah implementasi dari salah satu pilar Adaro Energi yaitu Adaro Nyalakan Ilmu mendorong generasi muda giat belajar untuk mencapai cita-cita terbaiknya demi membangun bangsa wan negara. Tentunya seperti apa yang kita sampaikan tadi ya bahwa GITRA mempunyai program di grup kami ada ada lima kan itu ya yang tidak memulai Nyalakan Ilmu, Nyalakan Sejahtera, seraga, budaya, dan stari. Nah ini adalah salah satunya tadi yang terkait dengan Nyalakan Ilmu. Tentunya ini adalah suatu komitmen dari perusahaan terhadap di area kerja kita ini ada beberapa kabar panten, terutama di ring satunya itu dari ada nama di tajuk dan tadi saya sampaikan ini bagaimana konsumsi kita kepada pendidikan ya tentunya mensupport mereka yang sebetulnya ingin kuliah kita bantu dan ini memulai proses kan dari awal sampai rekan-rekan kita itu di lapangan menjelaskan kepada pemerintah setepat kan gitu ya bagaimana sistemnya sampai pada akhirnya dipes oleh kolibat kan gitu yang kedua adalah tentunya yaitu dengan pemerintah ini untuk meningkatkan sumber daya kan gitu ya sumber daya manusia yang lebih baik di area yang memang kita berada dan itu ya dua-dua hal itulah yang paling utama kenapa ini diberikan dan tentu ini adalah SIS sebagai kepanjangan tangan dari program-program yang ada di Adaro. PT SIS Jobset Atmo pada batch kedua ini telah menyalurkan dana biaya siswa sebesar Rp2.341.800.000 dan diperuntukkan gasan biaya kuliah sebanyak 20 mahasiswa dan di dalamnya termasuk duit saku, biaya kesehatan, wan biaya tempat tinggal selawas masa pendidikan di Politeknik Negeri Banjarbaru. Oke, siap, izin, satu.